Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimahkumullah Di kesempatan kali ini kita akan membahas Mr. Rihaikal Sulaiman Intro Haikal Sulaiman yang diklaim orang-orang Yahudi Terpendam dan tertimbun di area Masjid Al-Aqsa sekarang Adalah salah satu isu utama dibalik penjajahan Israel di Palestina Pembahasan ini memaparkan secara ringkas informasi tentang Haikal Sulaiman itu sendiri Dan misteri keberadaannya Haikal Sulaiman adalah tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman AS Termasuk penyembelihan kurban persembahan kepada Allah Azza wa Jalla Dalam Haikal ini terdapat kuil suci dan tabut Didirikan di kota Urshalim atau Yerusalem Di atas bukit Muria Di tempat yang sama Nabi Dawud alaihi salam Sebelumnya juga mendirikan tempat beliau beribadah Bani Israel mengalami peperangan dalam rentang waktu yang cukup lama Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain Tanpa wilayah pemukiman yang pasti Demikian seterusnya sampai era Nabi Dawud alaihi salam Oleh karena itu mereka pun tidak memiliki rumah ibadah Untuk melaksanakan ritual ibadah Mereka mengusung-usung tabut dari satu tempat ke tempat yang lain Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam Memerintah Bani Israel Kondisinya sudah sangat membaik Beliau berhasil meredam peperangan Periode beliau dapat dipandang sebagai masa keemasan Bani Israel Harta berlimpah Kondisi keamanan stabil Pemerintahan kerajaan mapan Dengan situasi yang kondusif seperti itu Nabi Sulaiman alaihi salam pun dapat mendirikan haikal Tabut sendiri adalah peti yang dibuat Bani Israel Di dalamnya terdapat tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam Dan Nabi Harun alaihi salam Juga dua lempengan batu yang bertuliskan ayat-ayat Taurat Dan naskah kitab Taurat Yang diakini ditulis tangan oleh Nabi Musa alaihi salam Berikutnya bejana isi 3 liter Yang di dalamnya ada Al-Aman Yaitu makanan dan minuman yang sama sekali tidak melibatkan campur tangan manusia Al-Aman ialah sejenis manisan Yang dihasilkan oleh pohon-pohonan Yang mendapat siraman hujan Sehingga terbentuk seperti sarang burung Kurang lebih seperti sarang burung layang-layang Sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan Bahwa Al-Aman itu adalah sarang burung gagak Sedangkan Salwa adalah sejenis burung yang gemuk penuh daging Allah Azawajallah berfirman dalam Al-Quran Dan kami menaungi kamu dengan awan Dan kami turunkan untuk kamu man dan salwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 57 Man dan salwa diturunkan Allah kepada Bani Israel Nabi Sulaiman A.S. memulai pembangunan Haikal pada tahun keempat pemerintahan beliau Dengan mempekerjakan 180 ribu pekerja Bebatuannya didatangkan dari Yaman Dan kayunya dari Lebanon Tiang-tiangnya berlapis emas murni Sementara dindingnya dihiasi dengan batu permata dan pualam Pembangunan Haikal memakan waktu 8 tahun berturut-turut 1. Kuil Suci Bangunan permanen berbentuk kubus Tidak berjendela Dibangun di area tertinggi Haikal Sulaiman Yang disebut dengan Haikal Antara kuil suci dan bagian lain bangunan Terdapat dinding pemisah Dan rantai dari emas Dan beberapa pintu Yang hanya dimasuki oleh para pemimpin spiritual Pada hari pengampunan 2. Tabut Adalah tempat penyimpanan tabut Sebagaimana yang telah disebutkan di atas 3. Karaben Ialah patung-patung burung bersayap besar Yang menaungi tabut di bagian kiri dan kanan Haikal Sulaiman 4. Altar Kurban Yaitu tempat penyembelihan kurban Yang dilaksanakan setiap hari sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala 5. Menara dan meja roti persembahan Yaitu tiang-tiang Dimana dibawahnya diletakkan kurban dan roti persembahan 6. Tempat mencuci kurban dan mandi pemimpin spiritual Terdapat di luar Haikal Haikal Sulaiman mengalami tiga penghancuran Yang semuanya terjadi sebelum masehi Penghancuran pertama dilakukan oleh Raja Nebukadnezar Ketika berhasil menguasai Yerusalem Setelah Raja Heredos membangunnya kembali Untuk menarik simpati orang-orang Yahudi Haikal Sulaiman Kembali dihancurkan oleh Raja Antiohos Yang menyerang Yerusalem Kemudian Herodos kembali merebut kekuasaan Dengan bantuan orang-orang Romawi Dia pun kembali membangun Haikal untuk kali ketiga Tetapi tidak lama kemudian Kekuasaannya berakhir di tangan panglima perang Romawi Adrianus Yang juga menghancurkan Yerusalem Dan membersihkannya dari orang-orang Yahudi Dengan melakukan pembantaian dan pengusiran Demi kehancuran bangunan Haikal Sulaiman ini Setelah agama Nasrani tersebar di Palestina Orang-orang Nasrani pun menghancurkan fondasi Haikal Sulaiman Di masa pemerintahan Kaisar Konstantin Sehingga tidak berbekas sama sekali Kecuali bagian pagar Yang sebagian besarnya adalah dinding buruk Atau yang disebut oleh orang Yahudi saat ini Sebagai tembok ratapan Bagian-bagian yang hilang tidak berbekas itu Yang hingga sekarang Masih dicari-cari oleh orang Yahudi Motivasi mereka untuk menemukan kembali situs Haikal ialah Menghancurkan Masjid Al-Aqsa Dan membangun kembali Haikal Sulaiman Sesungguhnya tidak seorang pun yang menyangkal Bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam Telah membangun tempat suci Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Tidak dipungkiri bahwa bangunan tersebut Pun menjadi salah satu rumah Allah Oleh karena itu Allah menyebutnya dalam Al-Quran Sebagai Al-Masjid Al-Aqsa Sebagaimana yang terdapat di awal surat Al-Isro Orang-orang Yahudi pada saat ini berusaha keras Untuk membuktikan bahwa Haikal Sulaiman Sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman Berada tepat dan terkubur Pada lokasi Masjid Al-Aqsa hari ini Dengan luas yang sama Namun demikian Terlepas apakah mereka Betul akan menemukannya Atau tidak ada sama sekali Sesungguhnya Kita umat Islam lebih berhak Atas Nabi Sulaiman Dan rumah ibadah Yang telah beliau bangun Gambar rekaan bangunan Haikal Sulaiman Seperti yang dipublikasikan oleh Orang-orang Yahudi kepada dunia Sebenarnya Tidak memiliki sumber yang jelas Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Selain itu Desain dan ornamen bangunan Yang ditampilkan menjadi pertanyaan tersendiri Di kalangan arkeolog Karena jelas-jelas bercorak Romawi Berbeda jauh dengan gaya bangunan Yang dikenal pada masa Nabi Sulaiman Di sisi lain Kata Haikal sendiri Berasal dari bahasa Sumeria Aikal Kemudian diarapkan menjadi Haikal Yang berarti bangunan besar Kemudian Lebih umum digunakan Untuk bangunan besar Yang dipakai untuk beribadah Oleh karena itu Rumah ibadah Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman tersebut Pun beliau sebut Aikal Kita umat Islam Beriman Bahwa Nabi Sulaiman bin Daud Alayhi Salam Beliaulah Yang mendirikan Masjid Al-Aqsa Orang Yahudi menyebutnya Haikal Dan kita menyebutnya Masjid Imam Ahmad Dalam musnadnya Dan Ibn Majah Dalam sunannya Meriwayatkan Dengan sanat yang sohih Dari Amru bin Al-As Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Tatkalah Sulaiman bin Daud Selesai membangun Baytul Magdis Dia berdoa kepada Allah Meminta tiga perkara Hukum Yang sesuai dengan hukumnya Kekuasaan Yang tidak dimiliki oleh seorang pun Setelah dia Dan tidak seorang pun Yang mendatangi masjid ini Semata-mata untuk sholat Melainkan dihapuskan dosa-dosanya Sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya Rasulullah berkata Ada pun yang dua Sesungguhnya Allah telah mengabulkannya Saya berharap Beliau juga diberi yang ketiga Masjid Al-Aqsa Yang ada sekarang Dibangun di atas Seruntuhan masjid Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman Alayhi Salam Yang disebut haikal Oleh orang Yahudi Akan tetapi Sumber-sumber Yahudi sendiri Saling bertentangan Dalam menjelaskan luasan Atau spesifikasi Atau rincian haikal Dalam kitab heskel Ayat 19 Dijelaskan Bahwa panjang masing-masing pagar Terluar ialah 500 kosbah Sehingga Luas totalnya ialah 2,5 km persegi Padahal Pada saat itu Luas masjid Al-Aqsa Tidak lebih dari 1 km persegi Inilah Di antara bukti Ketidakbenaran Tuduhan Orang-orang Yahudi Pertentangan serupa Juga terdapat Antara perjanjian lama Dan sumber-sumber Yahudi Keterangan yang terdapat Dalam safar Raja-Raja pertama Berbeda sekali Dengan yang disebutkan Dalam berita Hari-hari kedua Selain membuktikan Kebohongan Klaim Haikal Sulaiman Versi Yahudi Pertentangan itu Juga membuktikan Bahwa kitab-kitab tersebut Bukanlah kitab suci Yang murni dari Allah Mustahil Kontradiksi semacam ini Dilakukan oleh Allah SWT Maha suci Allah Dari hal-hal Seperti itu Sesungguhnya Dalih orang-orang Yahudi Dalam melakukan penggalian Di bawah Masjid Al-Aqsa Dalam rangka Mencari Dan meneliti Situs peninggalan Nabi Sulaiman Adalah Kebohongan belaka Karena Masjid Al-Aqsa Berada di dataran tinggi Yang terdiri Atas bebatuan Bukan tanah Atau padang pasir Dengan demikian Mustahil Di bawahnya Tertimbun Situs-situs Peninggalan Nabi Sulaiman Gambar Haikal Yang dipublikasikan Oleh Yahudi sendiri Pun menggambarkan Bahwa posisinya Yang berada Di dataran tinggi Dikelilingi oleh pagar Pada empat sisinya Persis seperti Masjid Yang ada sekarang Oleh karena itu Dapat disimpulkan Bahwa tujuan sebenarnya Dari penggalian Yang mereka lakukan Di bawah Masjid Al-Aqsa Adalah Untuk membuat Keropos tanah Pertapakan masjid Supaya ambruk Jika masjid Jika masjid telah Ambruk Demi Allah Semoga Hal tersebut Tidak terjadi Maka Masjid tersebut pun Tinggal puing-puing Dan sisa-sisanya Sehingga Status kita Umat Islam Sama dengan mereka Sama-sama Tidak memiliki Bangunan fisik Hanya situs Bersejarah Lalu Masing-masing Pihak Baik kaum Muslimin Maupun Yahudi Sama-sama Mengajukan Klaim hak Untuk membangun Kembali Tempat suci Di sana Selain itu Penggalian Dan penghancuran Terselubung Terhadap Masjid Al-Aqsa Mereka Lakukan juga Dalam rangka Berusaha Menemukan kembali Tulang belulang Yasuk Dan harta Peninggalan Nabi Sulaiman Alaihi Salam Yang mereka Yakini Terpendam Di sekitar Lokasi ini Patut Diketahui Bahwa Quds Berdasarkan Piagam Internasional Tidak dianggap Sebagai kota Arab Maupun Yahudi Tetapi Di bawah Penguasaan Amnesti Internasional Karena Keberadaannya Sebagai warisan Peradaban Dunia Berdasarkan Resolusi Tahun 1947 Yang berarti Bahwa Masyarakat Internasional Yang berhak Menentukan Bangunan Apa Yang lebih Pantas Dibangun Kembali Jika Masjid Al-Aqsa Betul-betul Runtuh Jika itu Sampai Terjadi Kita dapat Menebak Ke arah mana Pilihan Masyarakat Internasional Tersebut Diarahkan Oleh Karenanya Umat Islam Harus Mewaspadai Tipu Daya Yahudi Wajib Untuk Menyatukan Kata Menghadang Tindak Tanduk Orang-orang Yahudi Yang Membabi Buta Terhadap Tanah Dan Masjid Yang Diberkahi Allah Sesungguhnya Hal tersebut Merupakan Amanah Di pundak Kita Hendaklah Kita mencemaskan Suatu pagi Saat kita Bangun Tidur Ternyata Kita tidak lagi Menjumpai Masjid Al-Aqsa Di tempatnya Lalu Kita pun Menyesali Tetapi Penyesalan Di waktu Yang tidak Lagi Berguna Semoga Semoga Kisah ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Untuk Mendukung Berbagi Kisah Sebagai Salah Satu Channel Yang Memberikan Informasi Kisah Kisah Nabi Dan Sejarah Islam Yang Dapat Kita Teladani Sebagai Umat Muslim Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Altyazı